Bahrain tidak tahu soal gilanya Ultras Garuda Sebagai tua rumah sah-sah saja bagi Bahrain untuk menentukan jumlah tiket yang diberikan kepada fans Indonesia Mereka juga sangat wajar saat menjual tiketnya dengan harga yang cukup mahal Harga yang bisa dikatakan berkali-kali lipat jika dibandingkan waktu di Arab Saudi Mungkin Bahrain merasa jika fans Indonesia tidak banyak yang hadir Mengingat jaraknya dapat dikatakan sangat jauh Sehingga mereka memutuskan untuk memberi jatah tiket sedikit dan mematok harga yang cukup mahal Ya jumpa lagi guys, kali ini ada berita menarik lagi yang akan kita reaksi ya Namun sebelumnya gimana kabar kalian, semoga kalian semua baik-baik saja ya Seperti diketahui bahwa nanti tanggal 10 Indonesia akan bertanding melawan Bahrain Yang berlangsung di negara Bahrain ya Kita berharap semoga tim nasional Indonesia memberikan hasil yang positif buat bangsa dan negara Indonesia Dengan adanya beberapa pemain keturunan yang sudah bergabung seperti Mr. Gers dan Eliano Gendrus Itu membuat ya semoga komplit lah Semoga komplit lah dari depan, belakang, tengah, semoga bagus lah Dan kita berharap hasilnya bisa membuat Indonesia makin-makin Namun disini yang akan kita lihat adalah Bagaimana Cara yang dilakukan oleh Bahrain ini Supaya jangan sampai Ultras Garuda itu bisa datang banyak ke stadion Namun mereka gak menyangka kalau yang namanya Indonesia Ultrasnya itu benar-benar hebat Ada saja cara-caranya untuk bisa hadir di sana Mau kasih tiket mahal kek Mau kasih tiket seperti apa kek Pasti Indonesia akan banyak yang datang ke sana Terbukti waktu lawan Apa, sorry Lawan Arab Saudi Itu kan Ultras Garudanya banyak di sana Sampai sedemikian banyak lebih dari Tuan rumah Nah kali ini kita akan lihat guys Jangan mereka meremehkan yang namanya Ultras Garuda Indonesia Di video ini Saya akan akan mereka meremehkan Indonesia guys Bagaimana mereka menganggap bahwa Dengan adanya tiket dinaikan Harganya 400 ribu dan 800 ribu rupiah itu Itu Indonesia kayaknya tidak mampu Wah Salah besar itu buat mereka Oke Bagaimana Videonya Mari kita lihat dari channel Hedrick ya Yang akan kita reaksi Oke Mari kita saksikan Pada tanggal 10 Oktober nanti Bahrain National Stadium Menjadi saksi sejarah perjuangan Indonesia Di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia Dimana lawan yang akan dihadapi tim Garuda Adalah tuan rumah Bahrain Lawan yang pastinya Tidak akan mudah Apalagi secara hat-hat Indonesia masih kalah Dengan wakil Asia Barat tersebut Belum lagi Ditambah dengan memori kelam Saat timnas dibantai Bahrain Dengan skor 10-0 Beberapa tahun yang lalu Pada tahun 2014 Indonesia tetap akan mendapatkan dukungan Dukungan dari WNI Yang tergabung dalam aliansi Garuda Bahrain Dan untuk itu Inilah cerita dibalik persiapan Fans Indonesia Yang siap memberikan dukungan Dalam pertandingan Melawan Bahrain Ya Indonesia dikenal memiliki fans yang sangat Mereka rela melakukan apa saja Terhadap tim Garuda Contohnya yang terjadi pada bulan lalu Waktu timnas bermain di markas Arab Saudi Dimana menurut kabar yang beredar Banyak pekerja Indonesia yang meminta izin Demi bisa memberikan dukungan langsung ke stadion Efeknya Puluhan ribu fans Indonesia Akhirnya bisa memadati stadion King Abdullah Sports City Dukungan itulah yang menjadi salah satu faktor Di balik suksesnya Pasukan Sinteyong Mencuri satu angka Dari markas Arab Saudi Kini tugas fans Indonesia Di Arab Saudi sudah selesai Pada bulan ini Gantian fans Indonesia Yang berada di Bahrain dan China Yang harus menjalankan tugas dengan memberikan dukungan langsung Terhadap J.I.T.S. dan kawan-kawan Dan dalam waktu dekat Fans Indonesia yang ada di Bahrain Bakal menjalani tugas itu Karena setelah ini Indonesia akan bermain di markas Bahrain Pada tanggal 10 Oktober mendatang Untuk urusan penjualan tiket juga sudah mulai dijual Tiket untuk fans Indonesia dijual dengan harga 400 hingga 800 ribu rupiah Bagi fans Indonesia yang ingin menonton langsung ke stadion Pihak Bahrain sudah mulai membuka penjualan tiket Dalam penjualan itu hanya menggunakan sistem offline Jadi jika ingin membeli tiket Masalah tiket Hal ini akan ditangani oleh Garuda Bahrain Mereka akan mengurus semua tiket Agar fans Indonesia yang lain tidak bingung Dan bisa terkoordinasi dengan baik Soal harganya Bahrain membagi dua harga Yakni 10 dinar Bahrain atau sekitar 400 ribu rupiah Hingga 20 dinar Bahrain atau sekitar 800 ribu rupiah Fans Indonesia cuma diberi jatah 2.200 tiket Berdasarkan update terbaru dari Garuda Bahrain Pihak tua rumah cuma memberikan jatah sekitar 2.200 tiket Untuk fans Indonesia Rinciannya 2.000 tiket reguler dan 200 tiket untuk kelas VIP Berdasarkan info terakhir Tiketnya sudah terjual Sekitar 1.700 tiket Dan mungkin saat ini sudah habis Mengingat antusiasme yang sangat besar Dari fans Garuda Dalam memberikan dukungan kepada timnas Indonesia Bahrain tidak tahu soal gilanya Ultra Segar Iya gak tahu Bahrain Sebagai tuan rumah saksa saja Bagi Bahrain untuk menentukan jumlah tiket yang diberikan kepada fans Indonesia Mereka juga sangat wajah Sangat berhasil Menjual tiketnya dengan harga yang cukup mahal Harga yang bisa dikatakan berkali-kali lipat Jika dibandingkan waktu di Arab Saudi Mungkin Bahrain merasa jika fans Indonesia tidak banyak yang hadir Mengingat jaraknya dapat dikatakan sangat jauh Sehingga mereka memutuskan untuk memberi jatah tiket sedikit Dan mematok harga yang cukup mahal Namun jika melihat situasi saat ini Keputusan dari Bahrain tadi salah besar Karena nyatanya belum ada dua hari penjualan Tiket untuk fans Indonesia sudah lulus terjual Mereka juga tidak bersalah Soal harga yang ditukar oleh pihak tuar rumah Mancini Bahrain harus waspada kepada fans Indonesia Soal urusan tiket Hal ini jadi teringat dalam pertandingan antara Arab Saudi melawan Indonesia Beberapa waktu yang lalu Saat itu pihak Arab sengaja menjual tiketnya untuk fans Indonesia Dengan harga yang sangat murah Efeknya tiket itu langsung sudah terjual Bahkan banyak fans Indonesia yang tidak kebagian dari kuota yang diberikan oleh Arab Untungnya fans Indonesia pintar Mereka tetap bisa masuk ke stadion dan memberikan dukungan kepada tim Garuda Caranya adalah dengan membeli jatah tiket dari fans Arab Saudi Sehingga jangan heran Ada fans Indonesia yang duduk berdampingan dengan fans Arab di dalam stadion Oke guys Kira-kira itu aja yang dapat saya reaksi terhadap video dari channel Hatrick ini Yang mana tadi saya lupa mengatakan bahwa judul daripada video ini adalah Bahrain selalu meremehkan Indonesia Nah ini tentu saja mereka mengatakan Indonesia ini miskin Ultras Garudanya Itu salah besar guys Harga berapapun pasti akan diladenin oleh Ultras Garuda Kita lihat nanti tanggal 10 Oktober mendatang Bagaimana Ultras Garuda akan hadir di stadion Oke guys gimana menurut kalian tentang video ini Jika kalian suka bisa kalian like untuk channel Hatrick Datang ke deskripsi saya akan saya tulis info apa linknya Dan juga jangan lupa untuk like, like, komen, dan subscribe dari channel Jack Samuel TV ya Terima kasih dan salam sepak bola buat kalian semua Ciao Ciao